Pada saat operasional smelternya, kami hanya membutuhkan 1.000-1.200 orang untuk operasionalnya. Tapi yang juga harus dilihat adalah bahwa diharapkan industri yang lain muncul baik di GP maupun di sekitarnya atau bahkan di wilayah lain di Indonesia, industri turunannya. Dan diperkirakan oleh GP sendiri bahwa di wilayah itu akan bisa ada penambahan, potensi penambahan 200.000 kesempatan kerja. Jadi ini multiplier efeknya yang akan timbul. Karena tentu saja orang yang mau bangun industri mungkin lihat-lihat dulu, ini jadi nggak sih free port bangun di situ? Jadi nggak sih? Begitu sudah diresmikan, kan ini tidak ada point of return. Dan kita juga sudah spending di situ, udah 450 juta dolar spending. Dan diharapkan industri yang lain bisa segera merapat ke situ. Nah ketika industri lain yang merapat, maka pengerapan tenaga kerja jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Sembarannya 200 ribu, luar biasa. Jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi.